Saat kalian melakukan chop, hasil bulannya terlalu tinggi, kadang bahkan nih, arah daripada chop kalian tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Buat kalian yang mengalami masalah seperti ini, video kali ini sangat cocok untuk kalian. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, di video ini saya mau membahas tentang cara melakukan teknik chop yang benar, sehingga chop kalian itu tidak yang terlalu tinggi atau yang tidak arahnya kemana-mana. Tentunya dengan teknik yang benar, mudah untuk dipraktekan dan saya yakin kalian semua langsung bisa mempraktekannya. Untuk itu buat kalian semua yang menyukai konten kali ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe di bawah ini, jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar kalian semua selalu update untuk video-video terbaru dari saya. Dan sekarang langsung saja kita bahas. Langkah yang pertama, perhatikan pegangan ataupun cara menggengam bat kalian. Jadi di sini, saya sarankan pada saat kalian menggengam batnya, jangan terlalu kaku. Maksud saya di sini adalah fleksibel teman-teman ya. Tetapi pada saat mengenai bola, pergelangan tangan kalian di sini tidak boleh goya seperti ini. Jadi yang pertama, perlu diingat, cara menggengam batnya tidak usah terlalu kaku, tidak usah terlalu kuat, tetapi pergelangan tangan saat mengenai bola tidak boleh goya. Jelas ya? Langkah yang kedua, pada saat kalian melakukan chop, perhatikan siku kalian di sini. Jadi siku kalian di sini, saya sarankan kalian angkat sedikit seperti ini, sehingga posisi lengan kalian di sini benar-benar lurus seperti ini ya. Jadi tidak boleh begini, tetapi lurus seperti ini. Perhatikan, siku saya di sini, saya angkat ke atas seperti ini, sehingga lengan saya pun lurus seperti ini. Jadi tidak dianjurkan nanti siku kalian seperti ini. Jelas di sini ya, angkat siku sehingga posisi lengan kalian pun lurus seperti ini. Datar ya, itu untuk langkah yang kedua. Kemudian setelah itu, posisi batnya di sini teman-teman. Posisi bat di sini, kalian harus menyesuaikan. Jadi jangan terlalu kebuka ke atas seperti ini, tapi jangan juga terlalu lurus seperti ini. Nah di sini tentunya feeling kalian yang harus kalian lebih tingkatkan lagi. Ketika melihat chop lawan main itu tajam, maka kalian semakin membukanya seperti ini. Tetapi kalau chopnya itu tidak terlalu tajam, ya kalian tinggal miringkan seperti ini. Jadi untuk kemiringan batnya, disesuaikan masing-masing, dilihat dari tingkat ketajaman chop dari lawan main kalian. Lanjut kemudian ke langkah yang ketiga, yaitu gerakan kaki dan badan kalian. Untuk melakukan teknik chop ini, supaya hasil chop kalian itu benar-benar mantap ya, tentunya tidak tinggi seperti pembahasan di awal tadi. Pada saat kalian ingin melakukan chop, pastikan posisi badan kalian itu benar-benar menunduk seperti ini. Seperlunya saja ya, kalian sesuaikan tentunya dengan arah datangnya bola dan kaki kalian pun memposisikan di mana posisi bola tersebut harus berada di tengah badan kalian. Jadi tidak boleh di sebelah kiri di sini, atau tidak boleh di sebelah kanan, atau juga tidak boleh bolanya itu terlalu jauh dari badan kalian. Nah di sini tentunya fungsi daripada kaki kalian harus kalian maksimalkan, itu dari gerakan kaki. Kemudian posisi badan, perhatikan untuk melakukan chop, gerakannya harus benar-benar iramanya itu enak ya. Selain enak dilihat, nanti akan mempengaruhi hasil daripada chop kalian. Jadi contohnya seperti ini, misalkan ini chop dari lawan main kalian ya, maka pada saat kalian melakukan chop, maka badan dan kaki kalian pun harus melakukan irama yang pas. Contohnya seperti ini. Jelas ya, itu langkah yang ketiga. Kemudian sekarang kita bahas langkah yang keempat. Langkah keempat di sini yang paling penting adalah timing pukul. Di mana untuk melakukan teknik chop itu, untuk timing pukulnya adalah jangan di titik bangkit, tetapi di titik tertinggi. Titik tertinggi itu adalah titik pantul bola paling tinggi ya, jadi ketika bola itu mantul, naik, sebelum turun, kalian sudah harus melakukan teknik chop. Caranya ya, seperti langkah pertama tadi yang saya sudah informasikan, langkah ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah di sini, biar lebih jelasnya, saya langsung kasih contoh videonya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!